Oke guys, kita kembali ke Iron Man. Kalau kalian nonton film Iron Man dari pertama, kalian tahu Tony Stark terus mengupgrade teknologinya, baik kostumnya maupun teknologi di dadanya. Kita pernah membahas dua teknologi di dadanya. Pertama tentang ark reactor. Kedua tentang elemen barunya Tony Stark. Nah, hari ini kita akan bahas teknologinya yang terakhir di Infinity War, yaitu nanoteknologi. Mungkin bagi sebagian kalian, teknologinya kali ini lebih tidak masuk akal. Bagaimana bisa kostumnya bisa berubah-ubah bentuk sesuka hatinya. Tapi tunggu guys, sampai kalian mengerti nanoteknologi itu apa. Karena dalam fakta sebenarnya, nanoteknologi bukan teknologi biasa, Ia bisa mengubah sesuatu menjadi tampak tidak masuk akal. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis, karena kita akan belajar tentang teknologi yang lebih kecil dari virus, tapi bisa mengubah segalanya. Oke guys, ngomong-ngomong soal kostumnya Iron Man, sadarkah kalian kalau kostumnya Iron Man terus berubah ke arah yang lebih portable? Di Iron Man pertama, Tony Stark harus kembali ke markasnya untuk berubah menjadi Iron Man. Keren sih, tapi ribet. Karena itu di Iron Man kedua, dia membuatnya lebih portable dengan mengemasnya dalam koper. Dan di Iron Man ketiga, dia membuat part-partnya bisa dipanggil dari jauh, sehingga tidak perlu kembali ke markasnya dan tidak perlu repot membawa kostumnya kemana-mana. Lalu tiba-tiba di Infinity War, dia hanya mengetuk reaktor di dadanya, lalu berubah begitu saja menjadi Iron Man. Nah guys, perubahan teknologi di kostumnya Iron Man ini bisa menggambarkan perubahan teknologi di kehidupan nyata, bahwa teknologi terus mengecil dan berubah ke arah yang semakin portable. Ini adalah Enya, komputer pertama yang dibangun di Perang Dunia Kedua. Besarnya satu ruangan, dan pengoperasiannya sangat rumit, sangat tidak portable. Sampai kemudian di tahun 80-an, muncul Bill Gates dan Steve Jobs, yang menggagas personal komputer, yang kita kenal sekarang sebagai PC, di mana komputer akhirnya bisa dimiliki oleh setiap orang dan bisa ditaruh di atas meja. Kemudian muncul laptop, komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Dan hari ini, komputer bisa masuk di saku kalian dalam bentuk smartphone. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena transistor, komponen utama dari komputer, ukurannya terus mengecil. Dari transistor jadul yang bentuknya tabung, ganti ke komponen elektronik yang lebih kecil. Dan terus mengecil, sampai ditemukannya teknologi semikonduktor, yang membuat transistor ukurannya bisa lebih kecil dari diameter rambut manusia. Sehingga chip dalam smartphone kalian, yang ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari, bisa berisi miliaran transistor. Gordon Moore, pendiri Intel, di tahun 1965 sudah meramalkan bahwa ukuran transistor dalam prosesor akan terus mengecil dua kalinya setiap tahun. Ramalan ini kemudian dikenal dengan hukum Moore, dan ramalannya terbukti. Hari ini, ukuran transistor sudah mencapai 5 nanometer, hampir sekecil DNA manusia. DNA manusia diameternya 2 nanometer, seperti yang ada dalam chip A14 miliknya iPhone 12. Nah guys, inilah salah satu bentuk nanoteknologi, teknologi berukuran nanometer. Lalu, apa hubungannya dengan kostum Iron Man yang bisa berubah-ubah? Nanti kalian akan tahu. Tapi yang perlu kalian catat, nanometer bukan sembarang ukuran. Satu nanometer adalah satu meter dibagi satu miliar. Membandingkan satu meter dengan satu nanometer, itu seperti membandingkan besarnya bumi dengan besarnya kelereng. Atau bayangkan saja rambut kalian, tebalnya sekitar 100 ribu nanometer. Artinya, untuk mendapatkan satu nanometer, bukan rambut dibelah tujuh lagi, tapi rambut dibelah 100 ribu kali. Inilah ukuran di mana kita sudah menyentuh dunia atom atau molekul. Pastinya sudah tidak mungkin dilihat lagi dengan mata telanjang. Kalian harus melihatnya menggunakan Transmission Electron Microscopy, atau yang sering kita sebut mikroskop elektron. Nah, dalam skala atom atau molekul ini, banyak fenomena aneh terjadi. Para ilmuwan menyebutnya efek kuantum. Ya, kita pernah menyinggung beberapa kali soal fisika kuantum. Tapi singkatnya, dalam skala nanometer, semua material memiliki sifat yang berbeda dari yang kita temui sehari-hari, karena terpengaruh oleh hukum dalam fisika kuantum. Guys, kalian tahu mengapa cicak bisa merayap di dinding? Kunang-kunang bisa percahaya, bunglaun bisa berubah-ubah warna. Itu karena mereka memiliki bagian tubuh yang unik dalam skala nanometer. Dalam ukuran ini, mereka bisa mengendalikan molekul-molekul di tubuhnya, seperti cicak, yang setiap jarinya memiliki miliaran bulu halus berukuran nanometer, yang disebut spatula. Setiap bulunya ini berperilaku seperti magnet ketika bersentuhan dengan molekul dinding. Itu yang menyebabkan cicak bisa merayap di dinding. Intinya guys, dalam skala nanometer, banyak hal mustahil terjadi. Bahkan manusia sendiri tidak pernah ada yang sama dari sejak Nabi Adam karena dikendalikan sifatnya oleh ukuran nano, yang kita sebut DNA. DNA manusia diameternya 2 nanometer, tapi bisa menyimpan informasi tentang fisik manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah yang membuat para ilmuwan terobsesi dengan dunia yang sangat kecil ini. Bahwa dengan bermain di level ini, mereka bisa menciptakan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilihat sebelumnya. We are able now to atom by atom design new materials with design of funksionalities. We can manipulate their properties. We can train them and make them behave the way we want them to do. Kembali ke Iron Man. Kalau kalian perhatikan, kostumnya Iron Man keluar dari kotak di dadanya seperti cairan, dan dia menyebutnya nanopartikel. Nanopartikel adalah istilah dalam nanoteknologi untuk material yang telah dipecah menjadi partikel-partikel halus berukuran nanometer. Biasanya ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer, karena dalam batas ukuran inilah sebuah material memiliki sifat khusus, tergantung dari bentuk dan ukuran dari nanopartikelnya. Salah satu sifatnya yang menarik adalah self-assembly, kemampuan nanopartikel untuk berorganisasi membentuk formasi tertentu. Seperti yang dicontohkan di Rice University, mereka menunjukkan nanopartikel karbon yang bisa bergabung membentuk jaringan kabel, sehingga nanopartikel ini bisa menyalakan lampu. Mereka menyebutnya Tesla Foresis, karena nanopartikel ini bertransformasi setelah diberi pengaruh coil Tesla. Tentunya masih jauh untuk bisa seperti Iron Man, tapi pada prinsipnya sama. Kostum Iron Man bisa tersusun dengan sendirinya karena kemampuan self-assembly dari nanopartikel yang ada di dadanya. Ini juga menunjukkan dengan teknologi nanopartikel, bahwa self-assembly itu sangat besar. Yaitu, kalau Anda bisa mendapatkan hal-hal untuk membangun sendiri, seperti dalam biologi, kita membangun sendiri. Self-assembly sebenarnya bukan hal yang aneh, karena pada dasarnya setiap molekul punya gerak ilmiah yang disebut Brownian motion. Dan molekul semua bergerak selalu bergerak. Pertama-gerak Brownian motion, molekul semua bergerak selalu bergerak. Pertanyaan sebenarnya, bagaimana saya menggantikan itu? Itulah yang membuat para ilmuwan yakin bisa membuat mesin atau robot dalam skala nanometer, yang disebut nanobot. Nanobot pada dasarnya adalah susunan molekul yang didesain khusus memiliki gerak tertentu, seperti nanocar yang didesain oleh Rice University. Bentuknya memang mirip mobil, tapi pada dasarnya itu adalah susunan atom-atom hidrogen dan karbon, yang keempat sisinya memiliki bentuk seperti ban yang bisa berputar. Fakta gilanya guys, ada balapan nanocar. Kebayang gak tuh? Kita masih balapan Tamiya, mereka balapan molekul, yang sudah tidak mungkin dilihat lagi oleh mata. Dan balapan ini resmi, bukan main-main, tingkatnya internasional. Dimana para peneliti dari berbagai negara berkompetisi mendesain nanocar masing-masing, lalu diaduk cepat layaknya Formula One. Tentunya balapan ini gak bisa ditonton dengan mata telanjang. Panjang tracknya saja hanya 100 nanometer, seribu kali lebih tipis dari rambut. Mereka harus melihatnya menggunakan Scanning Tunneling Microscope. Mikroskop khusus yang bisa menangkap gambar dalam skala nanometer. Yaitulah nanoteknologi guys, semua hal gila bisa terjadi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Di video berikutnya, kita akan membahas hal yang juga tak kalah menarik, yaitu Vibranium, bahan terkuat di bumi versi Marvel dalam cerita Black Panther. Karena dalam kajian nanoteknologi, ada satu bahan yang terkenal di kalangan ilmuwan, yang sifatnya mirip dengan Vibranium, bahan tertipis di dunia tapi 200 kali lebih kuat dari baja, dan bisa menghantarkan listrik lebih kuat dari tembaga. Oke guys, tunggu di episode berikutnya.